Hai Allahumma salli ala Muhammad harus matang dulu mentalnya harus matang ekonominya harus matang walaupun enggak matang-matang banget enggak papa ekonominya ya karena dengan nikah itu sama Allah dibukakan dibukakan ke rezekinya makanya kuncinya ada disampean pintunya ada disini sampai hati ke lepoknya ais tak terbuka nantinya semoga kita dimampukan oleh Allah membina keluarga sakinah mawadda warahmat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah selamat menikmati 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 Kata Allah, kata Rasulullah Ada perceraian yang indah Yaitu tak kalah seorang perempuan itu Atau tak kalah seorang laki-laki itu Dicerai atau mencerai Karena cerai kemah Kemah dia Itu yang diharapkan Kalau kata bahasa Inggrisnya Nikahnya itu Eka kental Pate Itu bahasa Inggrisnya Nikah sampai mati Itu namanya cerai Cerai mati Semua yang diharapkan kita Seperti itu Hanya maut Yang bisa memisahkan Hanya maut yang bisa Menceraikan itu Adalah cerai terindah Dalam kehidupan Wahlamu Dan ketahulah kalian An-nabbah Sesungguhnya Obayah lam Mengetahui Maafi'am fusikum Apa-apa yang ada Di dalam jiwa Hati sampean Wahzeru Peringatan dari Allah Wahzeru Maka berhati-hati Lah Gak boleh kita Memilih calon Istri Gak boleh kita Gak boleh kita Gak boleh kita Setelah sudah jadi istri Dikit-dikit Mengucapkan Kata-kata Tanah Hati Hati Gak boleh apa namanya Apa itu Dengan ucapan Apa namanya Jep 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 lahir Tak ceraikan Dikit-dikit cerai Dikit-dikit cerai Tanah Dikit-dikit Tanah Itu sangat Dibenci Allah Walaupun itu Halal Gimana Galilin Gimana Galilin Ada Abadadul Halal Indallah At-Tolah Inter Ini sebagai Rem Bahwa Talal itu Dihalalkan Namun Sangat Dibenci Oleh Allah Kalau sudah Dibenci Berarti kita Gak Dili Sebetulnya Walamu Kalian Interlaku Munizah Menceraikan Istri-istrinya Malam Tamus Suhuna Walaupun Walaupun Sampean itu Setelah Nikah Tamus Suhuna Tidak Menyentuhnya Maksudnya Tidak Meng 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 Menggaulinya Tidak Menyakar Nyakarnya Tidak Tidak Lapok Lapok Nol Tidak Setup Bel Belas Boleh Boleh Walaupun Sampean Tidak Nyentuhnya Terus Sampai Talak Kenapa Tidak Sampai Buka Malam Pertama Loh Kupingnya Tidak Sampai Nanti Hati Kalau Pedik Hati Kalau Mau Melamar Orang Diteriti Semua Tuh Setelah Dibuka Kupan Men Semua Dari Leher Terus Tidak Mau Tidak Hati Hati Dalam Memilih Pasangan Atau Kalian Esterinya Autafridulahunna Faridah Atau Sampai Itu Belum Memberikan Maharnya Terhadap Perempuan Itu Padahal Maharnya Sudah Ditentukan Boleh Boleh Belum Menyentuh Dan Berilah Mut'ah Kesenangan Atau Hadiah Bagi Perempuan Tadi Alemusi Ini Kodaru Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Kalau Sampai Sukit Kasih Singa Singa Walal Muktiri Kalau Sampai Kiri Kodaru Semampunya Kalian Mataan Bilmah Lu Kasih Hadiyah Dengan Cara Yang Yang Baik Gak Usah Menghina Menghina Gak Usah Keluar Kata-kata Yang Menyakitkan Gak Boleh Kepunyaan Alal Muxinif Bagi Orang-orang Yang Baik Kalau Sampai Temas Orang Yang Baik Jadi Dirinya Memberikan Hadiah Yang Pantas Atau Layak Bagi Wanita Yang Dicerah Dan Jikalau Kalian Mentala Nyah Perempuan Istrinya Minkopli Antamasuhun Sebelum Kalian Menyentuhnya Sebelum Kalian Menggaulinya Wakot Farad Tum Padahal Sungguh-sungguh Sudah Ditetapkan Lahun Faridah Atasnya Faridah Maskawin Nyamah Harnya Sudah Ditetapkan Panis Uma Farad Tum Maka Bayarlah Separ Ma Farad Tum Dari Mahal Yang Kalian Janjikan Waru Janjikan Mau Maskawin Mahalnya 100 Ibu Bayar Seket 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 Ketewu Kok Nemen Ketewu Cuma Di Indonesia Ini Mahalnya Yang Yang Murah Kalau Di Arab Sana Kanjeng Nabi Anjan Mahalnya Ontanya 20 25 Bayangkan Ontanya 25 Satu Onta 100 100 Juta Pink 25 2 2 2 2,5 Eh Manggup Tidak Rapi Rapi Pak Ila Ayakuna Kecuali Dimaafkan Dibebaskan Atau Yang Membebaskan Atau Yang Memahafkan Itu Orang-orang Yang Yang Punya Kendali Atas Perempuan Tadi Siapa Wah Walinya Oleh Dan Sesungguhnya Apabila Memaafkan Dan Dimaafkan Akar Buli Takwa Itu Lebih Mendekatkan Diri Kita Kepada Takwa Jadi Memaafkan Itu Dekat Dengan Takwa Dan Tidak Boleh Kita Melupakan Di antara Kalian Walaupun Hanya Sebentar Nikahnya Walaupun Hanya Satu Jam Tapi Ada Kenangan Terindah Disitu Jangan Sampai Sampai Lupakan Apalagi Sudah Lama Sudah Punya Anak Sudah Punya Tutu Baru Jerat Kebangetan Makanya Tidak Boleh Kita Melupakan Kebaikannya Orang Tidak Boleh Kalau Kita Marah Sama Orang Benci Sama Orang Tolong Ingat Ingat Kebaikannya Apalagi Sama Istri Apalagi Sama Mantan Istri Bukan Mantan Pacar Kenangan Terindah Bersamamu 10 Tahun Kita Ber Pacaran Namun Akhirnya Orang Kak Kapok Pacarannya 10 Tahun Ini kan Yang sama Orang Lain Moro Stress Datang Ke Perniklannya Mantan Moro Moro Bawa Bawa Param Misru Penjara Makanya Pacaran Yang Diperbolehkan Di dalam Islam Yaitu Pacaran Setelah Abdull Nikah Innallah Bimata Maluna Beshir Sesungguhnya Allah Itu Bimata Maluna Dengan Apa-apa Yang Kita Kerjakan Yang Kalian Kerjakan Basirun Maha Maliha Allah Itu Maha Maliha Apalagi Maudirun Detail Pengetahuannya Allah Sampai Apa yang Dilupakan Oleh Kita Allah Itu Tidak Lupa Sampai Sampai Nikah Bak Talak Sampai Sudah Tahu Sampai Harus Berhati Hati Diberingatkan Oleh Allah Sampai Kita Itu Gampang Jeplak Dikit Cerah 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 Talak Tak Talak Aku Tahu 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 Sumpah Kemarin Kalau sudah Sumpah Untuk tidak Mencampur Istrinya Berapa lama Dia tidak Boleh Menggaul Istrinya Berapa lama Empat 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 Bulan Gak Enggak Menggaul Istrinya Padahal Pas musim Di Dingin Kap Kap Bukan Cerah Cuman Dia Jadi Enggak Menggaul punya aja udah tetap ketip selama 44 bulan Hai hati-hati nggak boleh jeplak-jeplak menandakan orang yang jeplak-jeplak itu mentalnya kurang-kurang mateng makanya enggak boleh terburu-buru cepat-cepat untuk nih nikah sambil itu untung disini bersyukur ada disini sarannya disini tuh kalau belum paham pikir nikah nggak boleh nih nggak boleh nikah kakak aku harus paham dulu mentalnya harus mateng dulu baru sampai nih nikah kalau dididik sampai ngampekan dikit-dikit sampai marah-marahan muat kuyar itu Hai singgung dikit kuyar nanti pernikahannya di uji dikit ngampek dikit istinya digampar sama-sama muat bukan saginah itu bonyok nah ini jadi kita itu harus harus mateng dulu mentalnya harus mateng ekonominya harus mateng walaupun enggak matang-matang banget enggak papa ekonominya ya karena dengan nikah itu sama Allah dibukakan dibukakan ke rejikinya kuncinya dan sampean pintunya ada di istrinya sampean tinggal dilepok nih air saat terbuka nantinya semoga kita dimampukan oleh Allah pembina keluarga sakinah mawadda warahmat Allahum marhamna bi-qur'an waja'al ulana imamah warahmat Allahum ma tibbu makло mahalimna minumma jahheel na war goods Allaho mahali ni raka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!